Baik pemirsa, seniman atau budayawan ini ada tiga keris yang mempunyai karakter masing-masing yang konon keris ini dijual satu miliar wih harganya fantastis nah sekarang apa sih yang ada di dalam karakter keris tersebut bisa terangkan yang satu demi satu yang ini adalah keris Nogo Kamarogan ornamen naga itu terdua dari mas semuanya yang ini di tanah emas murni lok 13 lok 13 ya yang satu ini luar biasa itu zaman dulu ya berarti ya itu zaman Mataram Mataram ini juga keris Singobarong ini ada ornamenya singa dengan apa menggigit emas juga dadanya ada emasnya pamornya ini udang emas dan beras utah lok 13 juga itu kayunya tadi kok wangi yang itu tadi ini kayunya cendana cendana ya kalau ini ini termbalu tapi untuk mengkilapkan ini masih bisa ya masih bisa ini pakai ya ya bisa pokoknya ya bisa sebelahnya mas sebelahnya ini keris tua ini jaman buddha jaman Mataram Hindu sampai ini gak ada leluknya ini keris lurus keris lurus tapi kok beretel-beretel gitu memang begitu itu ya saking tuanya karena jaman Mataram Hindu mungkin sudah usianya sudah ratusan tahun termakan usia sampai seperti ini ini depannya ada apa ini ini kembang kacangnya hampir seperti kepala gajah ya nyaris ya iya oke itu kalau buat ini ya langsung beredel ya beredel ya terima kasih pemirsa semuanya tiga keris yang mempunyai karakter beda-beda dijual 1 miliar bagi yang peminat bisa hubungin nomor saya 0812 94 28 227 terima kasih budayawan Indonesia bahkan mancanegara amin rahayu